Hai kids, video sebelumnya kamu sudah tau kan siapa sosok sahabat kita Claudia Emanuela Santoso. Nah, kali ini Great Kids akan menunjukkan ke kamu fakta-fakta dari sosok Audi. Penasaran apa saja? Yuk langsung kita mulai videonya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Kursus musik 12 tahun Berdasarkan penelusuran Great Kids, Audi sudah ikut kursus musik sejak usia 4 tahun. Berarti sudah sekitar 12 tahun, kids. Selain itu, sejak sekolah dasar, kedua orang tua Audi juga memasukkannya ke dalam sekolah musik sejak kecil. Baik dari dalam Cirebon maupun dari luar Cirebon. Cita-cita kuliah di Jerman Audi yang merupakan lulusan sekolah menengah atas BPK penabur Cirebon tahun 2007 ini, sejak awal sudah ingin melanjutkan kuliah ke Jerman. Bahkan, sejak kelas 1 sekolah menengah atas, Audi ikut kursus di Gode Institute Indonesia di Bandung. Pada masa itu, orang tua Audi pulang pergi Cirebon dan Bandung, seminggu sekali untuk mengantar Audi kursus bahasa. Sekarang, perjuangan Audi dan kedua orang tuanya berhasil kids. Karena, sudah sekitar 1 tahun, Audi berkuliah di Ludwig Maximilian University of Munich di Munich, Bavaria, Jerman. Tidak ingin jadwal kuliah terganggu. Sejak awal, Audi sudah cerita kepada kedua orang tuanya, kalau ia akan ikut lomba menyanyi saat tinggal di Jerman nanti. Namun, Audi ikut lomba-lomba saat ada waktu yang senggang dan menyesuaikan dengan waktu kuliahnya. Audi tidak ingin jadwal kuliahnya terganggu, tapi tetap bisa mengikuti kegiatan audisi tersebut. Salah satu cara Audi untuk bisa membagi waktu, ia selalu memotivasi dirinya ditambah pengalaman-pengalaman orang-orang yang bisa kuliah dan bisa tetap berkalir, seperti Maudie Ayunda. Hal ini dilakukan bukan karena Audi iseng ya kids, namun karena memang sejak awal, ia sudah niat untuk mengikuti lomba di luar negeri, sehingga melakukan berbagai cara agar waktunya kuliah tidak terganggu. Kompetisi dengan ribuan orang Audi mengikuti audisi pertama, The Voice of Germany, di kota München, sekitar bulan Februari 2019, di tengah masa penyetaraan di Student College. Ia berhasil menjadi salah satu yang lolos di antara 1.600 sampai 2.000 peserta yang berasal dari berbagai negara. Satu bulan kemudian, tepatnya pada bulan Maret 2019, ia mendapat kabar kalau dirinya lulus babak pertama dan berlanjut ke babak berikutnya di Berlin. Setelah lulus dari audisi di Berlin, Audi berhasil masuk dalam babak Blind Audition. Audi menyanyikan soundtrack lagu The Greatest Showman yang berjudul Never Enough. Melalui lagu yang cukup sulit untuk dinyanyikan inilah, membuat juri-juri senang dan memberikan standing applause. Anak Ajang Lomba Menurut guru musik Audi, Yohane Subagio, Audi ini adalah anak ajang lomba. Audi sudah mendapatkan berbagai penghargaan musik, dari tingkat sekolah, tingkat kota Cirebon, tingkat provinsi Jawa Barat, hingga tingkat nasional. Menurutnya, Audi memang pantas untuk mendapatkan juara satu, karena kerja keras Audi yang memiliki kualitas menyanyi yang sangat luar biasa, dan ditambah dengan Audi yang tekun berlatih nyanyi. Hal ini diperkuat dengan Audi yang selalu mau kalau diminta untuk ikut lomba bernyanyi. Jadi, bisa disebut Audi merupakan anak ajang lomba. Pernah dikritik Walaupun Audi menjadi juara satu dalam lomba pencarian bakat di Jerman, bukan berarti ia tidak pernah mendapatkan kritikan pedas ataupun gagal, kids. Sebelumnya, Audi sempat ikut beberapa lomba menyanyi di Indonesia, dan juga mendapatkan kritikan pedas yang menyebutkan kalau penampilan Audi sangat kaku seperti es, dan tidak lolos ke babak berikutnya. Jadi, inspirasi Karena kesuksesan inilah membuat Audi menjadi salah satu anak yang menjadi inspirasi bagi banyak anak, terutama adik-adik kelasnya di sekolah lamanya, yang menyampaikan kalau merasa bangga dengan kesuksesan Audi, dan pihak sekolah berniat untuk mengundang Audi di dalam pentas seni sekolah pada saat Audi kembali ke Indonesia. Nah, itu dia fakta-fakta dari sosok Audi. Apakah kamu jadi termotivasi? Atau justru, kamu tahu fakta lainnya dari Audi? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!